Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Tema khutbah yang akan saya bawakan ini adalah Aku dilahirkan menjadi berkat Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa Halo Bapak yang maha baik, engkau telah memanggil kami semua Untuk dapat menjadi berkat Biarlah melalui firman yang akan dibawakan ini Kami semua dapat menjawab panggilanmu ya Bapak Sebab kami yakin dan percaya engkau telah memberkati kami Untuk menjadi berkat Untuk menjadi perpanjang antah tanganmu Melayani dan memberkati banyak orang Bapak Terima kasih Bapak, amin Bacara kitab kita terambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Dengan perikot Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau putus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Dari bacaan kita tadi Nabi Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan Untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Namun ia sempat menolak dan menjawab Ah Tuhan Allah Sungguhnya aku ini tidak pandai berbicara Karena aku ini masih muda Saudara-saudara Kita semua juga telah dipanggil Untuk dapat menjadi berkat bagi sesama Kenapa saya katakan begini Karena saya yakin Tidak ada seorang pun Yang lahir di dunia tanpa tujuan Tuhan telah merancang kehidupan kita Sedemikian rupa Untuk menjadi sauran dekat Dan Tuhan juga telah menyertai kita Seperti ia menyertai Yeremia tadi Saudara pasti sering mendengar lagu Yang berjudul hidup ini adalah kesempatan Dan ada satu liriknya begini Hidup ini adalah kesempatan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Lagu ini mengingatkan kita Akan tujuan hidup kita yang sebenarnya Tujuan hidup yang Tuhan inginkan Karena hidup terlalu singkat Dan mahal Untuk dilewati Tanpa memberi arti dan makna Sebenarnya Tuhan melimpah kita Dengan begitu banyak berkat Marilah kita teruskan itu Untuk sesama dan dunia tempat kita tinggal Dengan praktek nyata Dalam kehidupan kita sehari-hari Menolong Memberi Mengasihi Melayani Namun menjadi berkat juga bukan hanya Tuhan materi Atau memberi uang Saya katakan sini Anak-anak Lemaja Semua yang masih muda Juga bisa menjadi berkat Contohnya Buka lemari Pilih pakaian Yang sudah tidak dipakai lagi Tetapi masih layak Nah itu kita bisa sumbangkan Kepantian Suhan Ada teman yang tidak Yang kesusahan mengerjakan tugas Karena dia tidak mengerti pelajaran Bisa kita bantu Jangan pelik ilmu Mendoakan orang Memberi dukungan dan semangat Dan juga Saya yakin Zaman sekarang semua orang Pasti punya yang namanya Media sosial Daripada Media sosial itu dipakai Untuk menyebar berita hoax Alangkah lebih baiknya Kita gunakan media sosial tersebut Untuk menjadi Untuk menyebarkan firman Dan remungan Tuhan Memang Kelihakannya sangat sederhana Tetapi melalui cara ini Kita sudah dipakai Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan Melayani Dan memberkati banyak orang Dengan begitu Dikatakan dalam Matius 5 Ayat 16 Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatan baikmu Dan memuliakan Bapamu di sorga Inilah yang diinginkan Tuhan Sedara Orang akan benar-benar Tahu Bahwa kita adalah Orang percaya Ketika kita adalah Pembawa berkat Ketika kita adalah Terang dan garam Bagi dunia Pertanyaan saya Sejauh mana Kita sudah dipakai Tuhan Untuk menjadi saluran berkat Untuk menjadi perpanjangan Tuhan Bagi banyak orang Umumnya Banyak orang Lebih memilih Berada di posisi penerima Daripada pemberi Di posisi dilayani Daripada melayani Karena seringkali Terlalu berpikir Dan berhitung Untuk memberi Padahal Dikatakan dalam Kisah para rasul 20 ayat 35 Adalah lebih berbahagia Memberi Daripada menerima Karena justru Semakin banyak kita memberi Semakin berkelimpahan Dekat Tuhan Dalam kehidupan kita Orang yang memberi banyak Tidak akan pernah Berkekurangan Semakin kita melayani Memberikan yang terbaik Buat Tuhan Tuhan juga akan Memberikan yang terbaik Buat hidup kita Semakin kita Mengasihi sesama Semakin Tuhan Akan lebih Mengasihi kita Dan juga Perlu digaris bawahi Jika kita Berbuat baik Atau memberi Kepada Seseorang Jangan pernah Mengaruhkan Barasan Bahasa Karonya Nampati Ulang Ngarapuli Coba Tanamkan Dalam pikiran kita Bagaimana Saya dapat Menjadi berkat Bagi orang lain Hari ini Saudara Semua orang Sekitar kita Adalah Orang yang Butuhkan Bantuan Dan dukungan Dari kita Jadi Jangan pernah Lewatkan Kesempatan Untuk berbuat Baik Saat itu Ingat Tuhan Menjaga Catatannya Alkitab Juga Mengatakan Ketika Anda Melakukan Perbuatan Baik Ketika Anda Melakukan Hal-hal Tanpa Mendapatkan Kredit Apapun Ketika Anda Ketika Tidak Ada Terima Kasih Bagi Anda Tuhan Melihatnya Tuhan Mendengarnya Dengan Kata lain Anda Sedang Menabur Benih Bagi Tuhan Untuk Melakukan Hal-hal Besar Dalam Kedupan Anda Dikatakan Dalam 2 Korintus 9 Ayat 6 Orang Yang Menabur Sedikit Akan Menuai Sedikit Juga Orang Yang Menabur Banyak Akan Menuai Banyak Juga Sudah Jelas Sekali Demikianlah Firman Tuhan Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Dapat Bermanfaat Dan Juga Bisa Menjaga Renungan Marilah Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Yesus Engkau Telah Hidup Menjadi Berkat Bagi Dunia Hari Ini Tuhan Anak Anak Mu Ingin Belajar Menjadi Berkat Layaknya Hujan Berkat Di Ladang Kehidupan Orang Pakailah Kami Tuhan Untuk Melayani Sesama Agar Melalui Perbuatan Perbuatan Kami Namamu Dapat Selalu Termuliakan Mampukanlah Kami Melakukannya Sepanjang Hidup Ini Terima Kasih Bapak Amin Sekian Dan Terima Kasih Terima Terima